Intro Anjing dan kelinci Pagi yang cerah, beberapa kelinci berlarian sedang asyik bermain peta kumpet. Salah satu dari mereka bersembunyi di balik bagar kebun. Saat bersembunyi, adik kelinci tergiur dengan wortel segar yang ada di hadapannya. Ternyata, di balik bagar itu ada kebun wortel. Karena perut yang sudah lapar, kelinci mengambil satu wortel dan memakannya dengan lahap. KERS KERS Suaranya terdengar oleh seekor anjing yang sedang menjaga kebun itu sambil mengendap-ngendap ke sumber suara. Saat itu, kakak kelinci sedang mencari adik kelinci. Dengan cepat, anjing menggonggong memerugokinya. Adik kelinci yang sedang asyik bersembunyi dan makan wortel itu terkejut dan langsung lari terbirit-birit. Belum jauh berlari, kakak kelinci menghentikan adik kelinci dan bertanya, Kenapa kamu bersembunyi di kebun dan memakan yang bukan milikmu? Aku lapar dan tidak tahu kalau mengambil wortel itu tidak boleh. Jawabnya sambil mengatur nafas. Ayo, kita kembali ke kebun sekarang. Untuk meminta maaf. Ajaknya sambil menarik tangan. Sementara, adik kelinci masih ketakutan. Sesampainya di kebun dan menemui anjing tersebut, kakak kelinci memberanikan diri. Tuan anjing, kami datang kemari untuk meminta maaf atas kejadian tadi. Maafkan adik saya. Iya tuan, maafkan saya yang telah memakan wortel tanpa izin, kata adik kelinci. Anjing menyambut dengan baik keberanian mereka. Baiklah, tapi ada syaratnya. Kamu harus merapikan kebun wortelnya dan membantuku menyeram tanaman wortel setiap pagi. Kakak kelinci langsung membantu adik kelinci merapikan kebun yang telah rusak. Dan berjanji, tiap pagi datang untuk membantu menyerami tanaman wortel dan membantu anjing untuk menjaga kebunnya. Kini, mereka bersahabat baik. Pesan untuk orang tua Para orang tua yang budiman, kisah anjing dan kelinci merupakan kisah yang syarat dengan pesan-pesan moral di dalamnya. Nilai-nilai moral dalam cerita tersebut tentunya dapat kita ambil dan tanamkan pada anak-anak kita. Nilai-nilai moral tersebut antara lain kesetiaan, kepatuhan, dan kedisiplinan. Cerita tersebut mengisahkan seekor anjing yang mempunyai tugas menjaga kebun wortel milik majikannya dari berbagai gangguan. Ia begitu setia, patuh, dan juga sangat disiplin dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, cerita ini juga mengandung nilai moral kejujuran. Hal ini tergambar saat sang kakak kelinci mengetahui adiknya memakan wortel yang bukan miliknya. Ia mengajak adiknya untuk mengatakan yang sejujurnya dan meminta maaf kepada sang anjing. Selain itu, ada nilai moral tanggung jawab. Yaitu, tanggung jawab sang anjing dalam menjalankan tugasnya. Dan tanggung jawab sang kakak kelinci terhadap kesalahannya memakan wortel yang bukan miliknya. Sang kakak kelinci bersedia merapikan kebun yang telah dia rusak. Dan membantu sang anjing menyirami tanaman wortel setiap pagi. Sebagai bentuk bertanggung jawaban atas kesalahan yang dia perbuat.